Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Aloji jadi panjang ini sudah ada jam tangan dari kuantum ini adalah jam tangan kuantum seri ADG1021370 untuk yang seri ini dan yang ini ADG1021390 kalian mau yang dilihatin warna apa? warna hijau atau warna biru ya? kayaknya yang biru aja deh ya ini kita buka yang warna biru nih modelnya tuh rame ya di bagian ininya tuh banyak banget titik-titiknya kemudian makro angkanya juga tebel banget dan gak ada fosfornya yang pertama tak kira ini ada fosfornya tenang-tenang gak ada ya terus ini hari kemudian ini 24 jam dan yang ini fungsinya buat apa? itu untuk dual time ini tanggalnya jadi tombol yang biasa disini dipakai buat stopwatch kali ini di jam tangan ini dipakai buat dual time kayak gini ini buat nambahin ini buat ngurangin jadi sedikit gak fungsi sih menurut saya sedikit fungsi gak fungsi untuk fitur dual time-nya ini karena memang jarang banget sekarang orang yang pakai dual time di satu jam tangan ya kira-kira gimana teman-teman ya nih kacanya dan ini tuh tebel ya kacanya rada sedikit keluar gitu nih jadi wajib hati-hati banget sih kalau pakai model jam tangan kayak gini misalnya kalau jatuh atau kebentur itu pasti langsung kena di kacanya ini di bagian sampingnya ya sampingnya polos modelnya seperti ini jadi ada tekuannya gitu di bagian sini itu ada di bagian kronnya ada logonya HIK Quantum terus di bagian belakangnya ada tulisan Quantum Adrenaline ADG 1021390A stainless steel water resistnya ada di 100 meter register model wow water resistnya 100 meter loh jadi jam tangan ini memang bisa buat berenang tapi di permukaannya aja nih strapnya tebel dan ini tuh stainless ya tebel dan stainless untuk bagian buckle-nya dia udah pakai buckle yang double click kayak gini jadi kalau ini stackin dulu gini terus selanjutnya kalian pakai ini nih dan ini bukanya dipencet gitu ya ini ringnya warnanya biru ya untuk setting jamnya gimana kalian tinggal tarik full aja terus kalian putar ke bawah kayak gini ya 24 jamnya otomatis ngikutin kalau untuk setting tangganya ditarik setengah terus diputar ke atas ini di bawah di ke bawah gini tarik setengah terus diputar ke bawah nih ya terus untuk fast forwardnya kayak gimana nih jadi dia bisa nyala itu di bagian jarumnya aja tuh di bagian jarumnya aja ya yang jarumnya ini yang ini sama ini yang bisa nyala yang lainnya gak bisa nyala modelnya keren sih lucu banget kayak bentuk bunga gitu ya terus ukuran diameternya ini ada di 4,5 4,5 cm tebelnya ada di 1,3 cm kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 26 dipakai di tangan kurang lebih seperti ini ya ini dipakai di tangan kurang lebih seperti ini tuh lumayan berat sih ya quantum itu bukan merek baru di jam tangan kualitasnya udah juga dia udah pake kualitas yang bagus menurut saya ya stylishnya juga bukan bisa dibandingin sih sama brand-brand yang zaman sekarang gitu ya karena emang sebagus itu kualitas dari quantum untuk harganya berapa harganya di 2.597.400 untuk yang warna biru ini dan yang ini juga sama harganya cuma beda di bagian dialnya aja yang tadi warna biru kalau yang ini satunya lagi itu warnanya hijau dengan ring berwarna hitam ya jadi dialnya warna hijau ringnya warna hitam strapnya warnanya silver kayak gini cakep buat kalian yang seneng jam tangan sport ini cocok banget ya buat kalian yang pengen dapet jam tangan kualitas yang bagus kualitasnya bagus tapi harganya masih bisa terjangkau mungkin quantum ini worth it banget buat kalian pertimbangin dulu ya untuk kelengkapan dan boxnya kalian bakal dapet box kayak gini boxnya aja udah keren garasinya udah 2 tahun loh ini kartu garansi dan ada monobook juga oke garasinya 2 tahun kalau kalian mau kalian tinggal payah aja di 0838-6565-8989 bisa juga ke instagram head langar di solo ke marketplace nya juga bisa di shopee di tokopedia dan ada di bukalapak juga sampai jumpa di review video selanjutnya jangan lupa like video ini subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari see you see you